Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel youtube Borinplow Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai kisah legenda Gunung Baluran dan juga misteri yang ada di Taman Nasional Baluran Bagaimana kisah legenda asal-usul misteri serta mitos-mitos yang ada di Gunung Baluran dan juga Taman Nasional Baluran ini Silahkan disimak berikut ini Gunung Baluran adalah sebuah gunung di Provinsi Jawa Timur Gunung Baluran berketinggian 1.247 meter di atas permukaan laut Gunung Baluran secara administratif termasuk dalam wilayah Kabupaten Sitobondow Gunung Baluran memiliki beberapa puncak lainnya seperti Puncak Aleng, Kacip, dan Klosot Gunung ini merupakan gunung paling timur di Pulau Jawa dan berada di dalam kawasan Taman Nasional Baluran Gunung Baluran ini tidak bisa diekplorasi secara umum oleh pengunjungnya Gunungnya hal ini karena kondisi alam Baluran masih dapat dikatakan liar Berikut dengan satwa yang tersebar secara bebas di area terbuka Baluran Tidak hanya banteng, kijang, merak, dan kerak atau monyet Konon keberadaan macan tutul masih dapat diketahui ketika senja menjelang Hal ini tentu dapat membahayakan bagi para pengunjung yang hendak menjelajahi seluruh area di Taman Nasional Baluran Apalagi tanpa disertai pemandu, pemandu yang berpengalaman dalam bidangnya Terlebih karena adanya peraturan bahwa Gunung Baluran hanya boleh didaki oleh para peneliti Taman Nasional Baluran yang secara resmi mendapatkan izin Jadi untuk para pendaki umum memang tidak diperkenankan Tidak lain demi menjaga kelestarian alam Sapanabekol dari kerusakan lingkungan Yang kerap terjadi oleh tangan jahil wisatawan Taman Nasional Baluran Selain sebagai kawasan konservasi Ternyata juga menyimpan legenda yang cukup menarik Legenda ini sangat erat kaitannya dengan daerah Chungking yang ada di Banyuwangi Legenda ini berawal dari seorang anak kecil pendatang Yang mempunyai kesaktian luar biasa Kemudian diberi nama Chungking Chungking yang dalam bahasa Jawa adalah bermakna gampang dicangking Yang kemudian terkenal dengan nama Buyut Chungking Buyut Chungking mengabdi pada perempuan yang tidak mempunyai suami dan anak Perempuan tersebut bernama Buyut Barat Sebagai seorang pengabdi Buyut Chungking mengerjakan semua pekerjaan yang diberikan kepadanya Salah satu tugasnya adalah Menggembalakan sepasang kerbau milik Buyut Barat Setiap pukul 5 pagi Sepasang kerbau ini digembalakan dari Chungking ke Baluran Setelah pukul 6 pagi Sepasang kerbau ini dibawa ke Chungking untuk membajak sawah Apabila sudah selesai tugasnya Maka dibawa pulang lagi ke Baluran Tiap perjalanan antara Chungking dan Baluran Selalu melewati Watu Dodol Dan selalu diawasi penjaga Watu Dodol Yang bernama Cinde Kesilir atau Cinde Kanginan Jadi Buyut Chungking ini tinggalnya di Chungking Chungking di daerah Banyuwangi Hanya pada hari Senin dan Jumat Sedangkan pada hari-hari yang lain dihabiskan di Baluran Sepasang kerbaunya dikandangkan di Tegal Keramat Pada saat Buyut Chungking menggembalakan kerbaunya Datang waktu sholat yuhur Buyut Chungking adalah orang yang taat dalam menjalankan ibadah Maka dimanapun dia berada Selalu melaksanakan kewajibannya kepada Sang Maha Pencipta Pada saat berniat untuk mengambil air wudu Di dekat tempat menggembalakan kerbaunya Terdapat dua sumber air Yaitu sumber air yang terletak di bukit Dan sumber air yang ada di dekat pantai Pada saat Buyut Chungking naik ke bukit Dia melihat kolam yang penuh dengan air Kemudian dia berkata Kebek kolam iki Akhirnya di kemudian hari dinamakanlah bukit tersebut Dengan sebutan bekol Diambil dari singkatan perkataan Buyut Chungking sebelumnya Sedangkan sumber air yang lain Yang terdapat di dekat pantai Pada saat mengambil air wudu Buyut Chungking kurang berhati-hati Hampir saja dia terpeleset Tetapi tidak sampai terjatuh Karena berpegangan pada kayu lamer Tetapi sungguh ajaib Kayu lamer tersebut Setelah dipegang oleh Buyut Chungking Berubah menjadi kayu manting Buyut Chungking pun berkata Semua anak cucunya nanti Kalau datang ke baluran Harus bersedia untuk membersihkan Dan mandi di sumber mata air ini Kemudian diberilah nama sumber manting Konon Sumber manting ini memiliki kekuatan magis Bagi siapa saja yang mencuci muka Ataupun mandi di tempat sumber air manting tersebut Maka konon akan awet muda dan banyak rejeki Buyut Chungking sambil menggembalakan kerbaunya Senang bermain perosotan di bukit-bukit Salah satunya di bukit Talpat Bukit Talpat yang berasal dari adanya Kayu Talok yang jumlahnya hanya 4 batang di bukit tersebut Sehingga kemudian diberi nama Talpat Yang dalam bahasa Jawa terdiri dari kata Talok Papat Nah asal usul nama baluran sendiri Berawal dari tempat bekas perosotan Buyut Chungking Pada saat Buyut Chungking menggembalakan kerbaunya Dia bermain-main di daerah Talpat Di sana terdapat sumber air Buyut Chungking mandi dan bermain perosotan di bukit Yang ada di dekat Talpat tersebut Bekas tempat perosotan tersebut Membentuk balur-balur Atau dalam bahasa Jawa Mbalur-mbalur Maka daerah tersebut dinamakan baluran Sedangkan gunung yang paling besar Dan menonjol di tempat tersebut Kemudian dinamakan gunung baluran Pada saat berada di Talpat Buyut Chungking bertemu dengan ratu mahluk halus Yang bernama Ratu Belawan Ratu tersebut merasa heran dan kemudian berkata Di sini kok terdapat orang Chungking Ada keperluan apa di sini Ujar sang ratu mahluk halus yang bernama Ratu Belawan Buyut Chungking pun menjawab Keperluan saya di sini untuk mandi dan menggembalakan kerbau Wah kebetulan Saya ini juga ada keperluan sama kamu Saya mau punya hajat Dan mau minta tolong sama kamu Untuk memotongkan kerbau Besok pukul 7 pagi Kamu datanglah ke sini Untuk memotong kerbau saya Ujar Ratu Belawan Buyut Chungking menyanggupi pekerjaan tersebut Kemudian dia pun cepat-cepat pulang Tetapi di luar dugaan Ternyata pukul 5 pagi Ratu Belawan Kedatangan tamu mahluk halus Dari kerajaan Bugis Dan tamu itu Yang memotong kerbau milik Ratu Belawan Akhirnya Ratu Belawan Merasa tidak enak Karena sudah terlanjur janji Dengan Buyut Chungking Pada keesokan harinya Sesuai dengan perjanjian Buyut Chungking datang Tepat waktunya ke Baluran Sesampainya di sana Ratu Belawan meminta maaf Karena kerbaunya Telah disembelih oleh orang lain Buyut Chungking merasa kecewa Dengan peristiwa tersebut Kemudian Buyut Chungking masuk ke dapur Untuk membuktikan kebenarannya Ternyata Di dapur sudah terdapat abon Empal Dan juga gulai Karena merasa kecewa Buyut Chungking pun mengucapkan sumpah Abon jadi kijang Empal jadi menjangan Dan gulai jadi banteng Dan sumpah itu menjadi kenyataan Setelah bersumpah demikian Buyut Chungking pergi begitu saja Melihat kejadian tersebut Ratu Belawan menyuruh bawahannya Yang disebut punakawan Untuk mengejar Buyut Chungking Karena merasa kesal Dan juga jengkel Serta kecewa Atas kejadian tersebut Buyut Chungking berhenti Di suatu tempat Di dekat talpat Tiba-tiba saja Buyut Chungking Menghunus senjata tajam Berupa tujuh pusaka Dan mengiriskannya Di rambut bagian kepala Potongan rambut tersebut Jatuh Dan sungguh menakjubkan Berubah menjadi seorang Yang mirip Buyut Chungking Tetapi dalam keadaan Yang sudah mati Setelah itu Buyut Chungking pun pergi Untuk kembali ke Chungking Punakawan suruhan Ratu Belawan Kemudian mencari Buyut Chungking Keseluruh penjuru Tetapi Tidak bertemu Dengan Buyut Chungking Namun tiba-tiba Dia melihat Seseorang yang tergeletak Di bawah pohon Dengan tergesa-gesa Punakawan tersebut Segera menghampirinya Untuk melihat Siapa yang tergeletak Tersebut Ternyata Seseorang tersebut Adalah mirip sekali Dengan Buyut Chungking Dan sudah Dan sudah Dalam keadaan mati Punakawan tersebut Mengira itu Adalah Buyut Chungking Dia pun Duduk terdiam Sambil merenung Dengan Perasaan Yang sangat sedih Dia Menguburkan Maya tersebut Kuburan itu Dinamakan Kuburan Silancing Atau Sering disebut Pasarean Silancing Yang terletak Kurang lebih Satu kilometer Dari Bekol Ke arah Talpat Karena Rasa sedih Yang begitu Mendalam Dan rasa Putus asa Tidak bisa Membawa pulang Buyut Chungking Punakawan tersebut Akhirnya Mengambil Jalan pintas Dengan bunuh diri Pada akhir Cerita Buyut Chungking Menghilang Dengan hanya Meninggalkan Bajunya Di daerah Chungking Dan tak seorang pun Tahu Kemana Perginya Buyut Chungking Pada tempat Buyut Chungking Meninggalkan Bajunya itulah Kemudian Dibangun Pasarean Yang kemudian Dikeramatkan Untuk Menghormati Dan mengenang Buyut Chungking Orang-orang Yang masih Keturunan Buyut Chungking Selalu Memperingati Setiap Tanggal 15 Suro Dan Satu Sawal Sebagai Kegiatan Adat Istiadat Dari Nenek Moyang Mereka Yang harus Dilestarikan Untuk Tanggal 15 Suro Melakukan Acara Ritual Di Baluran Dengan Tujuan Untuk Meminta Keselamatan Jiarah Kementing Keramat Pasarean Silancing Dan Tempat-tempat Yang Mempunyai Kaitan Sejarah Dengan Buyut Chungking Membersihkan Tempat-tempat Tertentu Yang Ada Di Baluran Acara Selamatan Ini Wajib Mempersembahkan Tiga Macam Makanan Yaitu Jenang Pangapura Tumpeng Panggang Ayam Dan Kupat Lepet Sedangkan Pada Satu Sawal Di Baluran Mereka Mengadakan Silaturahmi Kegiatan Ini Dilakukan Setelah Tujuh Hari Lebaran Ketupat Di Antara Dua Acara Ritual Ini Yang Paling Banyak Dimintanti Adalah 15 Uro Karena Acara Ini Dipandang Sakral Dan Membawa Berkah Bagi Yang Mengikutinya Itulah Kisah Legenda Legenda Dari Gunung Baluran Dan Juga Taman Nasional Baluran Terkait Dengan Kisah Buyut Cungking Selain Kisah Legenda Tersebut Di Gunung Atau Taman Nasional Baluran Ada Beragam Kisah Mistis Yang Berkembang Di Masyarakat Hal Ini Dapat Diketahui Dari Cerita Masyarakat Setempat Yang Juga Beraktifitas Dalam Sektor Ekonomi Di Sekitar Sapana Bekol Baluran Apalagi Kisah Mistis Alas Baluran Yang Sudah Melegenda Dimana Waktu Menjelang Senja Merupakan Titik Balik Kehidupan Gaib Dikatakan Mulai Menampakkan Aktifitasnya Seorang Pedagang Minuman Pun Menceritakan Bahwa Monyet Atau Kera-kera Gaib Mulai Muncul Ketika Maghrib Menjelang Mereka Selalu Mengganggu Para Pengunjung Yang Telah Berbuat Tidak Baik Selama Berada Di Sapana Bekol Khususnya Bagi Pengunjung Yang Bersikap Tidak Senono Atau Mengkotori Lingkungan Kekuasaan Raja Kera Siluman Terlebih Fakta Unik Yang Juga Diceritakan Penjaga Taman Nasional Baluran Tatkala Hujan Turun Hanya Di Lokasi Tertentu Padahal Kala itu Cuaca Tengah Terik 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 Bumbu Bumbu Kisah Mistis Yang Berbau Mitologi Juga Sering Diceritakan Oleh Masyarakat Di Sekitar Baluran Seperti Kawasan Kerajaan Kera Yang Tidak Boleh Dilalui Atau Dieksplorasi Apalagi Di Sekitar Sapana Bekol Baluran Juga Dikenal Memiliki Kisah Mistis Lain Seperti Di Area Curah Tangis Yang Sempat Viral Karena Berasal Dari Kisah Di Masa Pemberontakan PKI Tahun 1965 Jika Pengunjung Seketika Mencium Aroma Bangkai Yang Sangat Menyengat Tentu Ada Baiknya Berdoa Untuk Keselamatan Agar Dapat Menjauhkan Diri Dari Mara Bahaya Ada Baiknya Untuk Para Pengunjung Di Baluran Tidak Terlalu Sore Datang Ketaman Nasional Baluran Karena Memang Banyak Pantangan Yang Akan Diceritakan Oleh Masyarakat Bukan Serta Merta Mempercayainya Secara Mistik Melainkan Memang Kawasan Baluran Minim Akan Penerangan Dan Vegetasi Tumbuhan Lebat Seringkali Membuat Celaka Orang Yang Melintasinya Seperti Dahan Yang Tiba 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 Jatuh Karena Tertiup Angin Atau Rapu Ataupun Area Marka Jalan Yang Terlalu Dekat Dengan Pepohonan Sehingga Dapat Mengganggu Pandangan Pengemudi Dengan Baik Selain Itu Hewan Hewan Liar Kerap Masuk Ke Area Jalan Secara Tiba Tiba Di Waktu Malam Inilah Yang Sekiranya Patut Dihindari Agar Tidak Menimbulkan Bahaya Nah Seperti Itu Sejumlah Kisah Legenda Misteri Mitos Dan Berbagai Hal Yang Ada Di Gunung Baluran Dan Juga Taman Nasional Baluran Terima kasih Sudah Menyimak Kisah Legenda Misteri Dan Mitos Yang Ada Di Gunung Baluran Dan Taman Nasional Baluran Ini Di Channel Youtube Baluran Di Channel Ini Anda Juga Bisa Menyimak Berbagai Kisah Legenda Dari Berbagai Gunung Yang Ada Di Indonesia Terima Kasih Atas Perhatiannya Sampai Jumpa Di Cerita Lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Moes Aset Paks hijo Sai Segite End Pours Terima kasih.